Nomina, mantan Kepalo Sekolah Dasar Negeri 04 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 di Pengadilan Tipiko Jambi. Di awal persidangan, terdakwa diminta oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menerangkan mengenai proses perencanaan pembuatan PDS, proses pengisian aplikasi, hingga akhirnya menjadi rancangan panduan program dalam bentuk LKS tahunan. Namun waktu dicecar pertanyuan mengenai keterangan para saksi dari guru dan honorer yang dipakso menandatangani laporan penggunaan dana bos, nomina membantah sebagian dari keterangan para saksi yang pernah dihadirkan. Macam mengenai honor guru yang mendampingi tim drum band sekolah yang cuma dibagikan honor 100 ribu. Sementara para saksi mengaku disuruh menandatangani laporan penggunaan dana bos senilai 500 ribu. Menurut nomina, 100 ribu tersebut kenyuklah honor, melainkan duit makan yang dibagikan sesuai absen kehadiran. Nomina juga membantah melakukan pembayaran langsung honor pada setiap program kegiatan penggunaan dana bos, dengan alasan pembayaran dilakukan oleh bendahara waktu itu. Nomina juga menegaskan bahwa dirinya tak tahu menahu mengenai siswa duit 13 juta rupiah yang tak dibalikkan. Sesudah nomina memberikan keterangan, menjelisaki menunda persidangan dan dilanjutkan pada pekan depan, dengan agenda mendengarkan pembacuan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. Sulehan Syaf, Jambi TV